Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Jadi tidak semuanya Apa yang terjadi di masa lalu Yang telah menjadi adat dan tradisi Bisa menjadi alasan untuk mempertahankannya Nah yang paling perlu untuk kita garis bawahi Ibadat tidak bersandar bersandar Coba lihat Masyarakat Quraish punya tradisi Semuanya mereka jadikan tradisi Termasuk ibadat Termasuk ibadat Yang telah dijelaskan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail Mereka jadikan tradisi Mereka tidak tahu nabi sandarannya apa Karena tidak ada bagi tangan mereka Lembaran suhut Nabi Ibrahim Ada cerita dari turun-temurun Dan mereka telah jadikan tradisi Termasuk haji Apakah Nabi SAW mengikuti tradisi mereka? Tidak Nabi Ibrahim mengembalikan ibadat itu Sesuai dengan khutu Allah Karena itu Nabi Ibrahim katakan Khudu'an ni menasikanku Da' khudu' min adatiku Ambillah dariku Menasik cara atau cara perlaksanaan haji Dan cara perlaksanaan ibadat Kan Nabi Ibrahim katakan Ambil dari adat kalian Tidak Tidak ada bagi tangan Karena itu yang keluar dari konsep awal Belum kembalikan Konsep petunjuk syarikat Contoh Wukuf orang Makkah itu dahulu Naka Arafah Mereka berhati juga zaman Nabi Ibrahim Sebagai bahagian dari yang tinggal Nabi Ibrahim dan Ismail Tapi mereka tidak mahu wukufkan Arafah Kenapa? Karena Arafah tidak masuk bahagian tanah haram Ini banyak juga yang terliru Di maha'ajib Ini orang berasal Konya Arafah masuk tanah haram Tidak Arafah tidak masuk tanah haram Nah menurut mereka Na'nu ahlu al-haram Kami ke orang tanah haram Lama turut ambilan haram Nakkan keluar dari tanah haram Dalam beribadah Al-3 Menentak miral tanah haram Lebih afdal Kau tanah haram Kami orang haram Orang tanah haram Nah negara itu lebih lancak Dari penuhkan war Akhirnya orang Arab lain Baik ke Arafah Dan mereka hukum itu sampai Musdalifah Itu tradisi mereka Nah ketika Nabi berhaji Mereka yakin betul Nabi tidak akan melampaui Musdalifah Kenapa? Karena Nabi adalah putera Ambulullah Putera Ambul Muttal Putera Asyid Dan Nabi adalah Kores Asyid Orang Makkah Asli itu Tapi apa yang terjadi? Jawazul Sampai di Musdalifah Nabi tidak berhenti Beliau lampaui Tapi beliau ke Arba Nah itu Tandun tradisi Tidak bisa menjadi Perujukan dalam Makanya Nabi Mereka akan ambil Kalian Bahkan di dalam Khutbah Mereka Mereka Alhamdulillah Mereka 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 Setelah Tahun Mereka 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 Kamu Sekali Mengambil Dari Kucara Mereka Jadi kembali Kita terpada Konsep tadi Kita boleh Saya Kalau tidak Faham Minta Penjelasan Kalau akan Membantah Tentu Adu Barik Nengkan Wapau Dasar Yang Kuat Tapi Kalau Merujukkan Suatu Ibadah Kepada Adat Nah itu Tidak Pas Kalau Tradisi Kami Semu Jawab Solat Tidak Bisa Bapak Melidu Kepan Adalah Teriasu Tidak Bisa Itu Gunanya Belajar Fikir Fikir Kita Bapak Dan Bapak Yang Fikir Fikir Itu Adalah Ilmu Yang Dilahirkan Dari Mana Bukan Dari Adat Dari 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 Dalil Itu yang Perlu Dingat Apa Definisi Fikir Yang Fikir Sekarang Itu Definisi Yang Dikmukakan Alimam Alimam Alimu Bil Ahtam Shara'iyyati Amaliyyah Al-Muqtasah Min Adil Adihah Tafsir Ilmu Tentang Hukum Hukum Syara' Yang Praktis Yang Dipraktekan Yang Diamalkan Oleh Jawab Al-Watah Tumbuh Kita Al-Muqtasah Diperoleh Dari Mana Ilmu Itu Min Adil Adihah Dari Dalil Dalilnya Atau Sibiyah Yang Merinci Bukan Dari Adat Adalah Perkara Ibadat Mana Dari Tauqih Wal-Ittibar Ketetapan Dan Mengikut Nggak Satu Orang Ikut Ittibar Mengikuti Orang Yang Ada Legalitas Syar' Ini Dalam Bahasa Yang Ada Legalitas Kutu Nah Dari Perkataan Orang Setelah Nabi Yang Bisa Menjadi Rujukan Yang Menjadi Hujat Perkatanya Siapa Sahabat Khaulun Sahabiyyuk Labih Dari Sahabat Kebawah Termasuk A'imbatul Madal Imam Imam Madal Sekalipun Pendapat Mereka Itu Boleh Dipilih Boleh Boleh Dipilih Pendapat Para Ulama Kita Itu Boleh Dipilih Bakar Tidak Terhambat Orang Untuk Berbeda Selama Ada Delik Kalau Seandainya Tidak Boleh Berbeda Tentu Imam Syafi'i Tidak Akan Punya Fikih Madhab Syafi'i Murid Murid Tidak Akan Punya Pendapat Pendapat Imam Syafi'i Secara Khusus Kenapa Karena Imam Syafi'i Adalah Murid Dari Imam Malik Bin Anas Itu Tidak Keluarnya Dari Pendapat Imam Malik Awak Ceriti Dalam Madhab Syafi'i Banyak Perbedaan Dengan Madhab Malik Berkara Syafi'i Kalau Setelah Allahu Akbar Anggih Tangan Lipik Tangan Tiba Di Madhab Maliki Allahu Akbar Selanggih Tangan Lapian Tangan 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 Padahal Imam Malik Adalah Guru Dari Imam Syafi'i Tersantainya Tidak Boleh Berbeda Tentu Imam Ahmad Tidak Akan Punya Akwar Tidak Akan Punya Pendapat Pendapat Yang Nanti Diidentikan Orang Ini Pendapat Imam Ahmad bin Murid Dari Imam Syafi'i Nah Jadi Kalau Betul Kita Memahami Hal-hal Yang Mendasak Seperti itu Maka Selahkan Kepada Undama Yang Memang Menghabiskan Hari Dan Umur Mereka Untuk Mengkaji Dan Mendalamin Siang Malam Kalau Kita Tidak Faham Apa Langkah Yang Harus Dikisah Ambil Istifsah Minta Pendelasan Tambahan Nah Begitulah Ada Sebagaimana Ada Kemud Muminin Dengan Rasulullah S.A.W. Kembali Kita Nah Ketika Tidak Diketahui Sebagaimana Dilwai Imam Al-Muha'i Dalam Kitab Al-Muha'i Abakata Imam Al-Muha'i Anna Aisha Zawj Nabi S.A.W. Kana La Tasmah Shai'a La Ta'arifru Illa Raja'at Illa Raja'at Meraja'at Raja'at Bi Hatta Ka'an Farah Umur Muminin Kebiasaan Beliau Kalau Dikatakan Ka'an La Tasmah Berarti Ini Karakter Beliau Yang Saya Katakan Diantara Keutama Disitu Kita Tahu Rahasia Kenapa Nabi Sayang Kepala Men Muminin Kenapa Beliau Muminin Wanita'i Dalam Keadaan Pemikiran Yang Sangat Cemerlang Dengan Umur Yang Masih Mudah Karena Ada Banyak Tugas Yang Dijalankan Oleh Umur Muminin Dan Itu Tampak Setelah Wafat Nabi Kebiasaan Beliau La Tasmah Musaikan Tidak Ada Satupun Yang Beliau Dengar La Tarifu Yang Tidak Beliau Ketahu Nak Sampai Nak Terang Masalah Itu Oleh Beliau Illa Raja Melainkan Beliau Mengembalikan Itu Istif Muraja Dalam Perkara Itu Kepada Siapa Tentu Kepada Rasul Sallallahu Dan Beliau Tidak Berhenti Hatta Tarifah Sampai Beliau Tahu Apa Maksud Ini Semestinya Dalam Perangai Kita Umat Berilmu Jadi Buya Siapapun Dimanapun Kalau Berilmu Jadi Kentemkan Kita Merujuk Kalau Ada Persoalan Yang Muskil Tak Menang Tiga Di Selasa Kau Hanya Kau Hakim Namu Kau Sajid Sampai Jauh Mana Cokok Amu Kau Masih Kipin Dan Nak Sukkuh Di Fanatik Kau Menang 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 Tiba Selalu Tiba Jadi Karena Itu Dimanapun Kalau Timbul Kemuskidan Ada Ada Sesuatu Yang Membuat Kitab Apa Maksud Ini Kemana Merujuk Jadikan Ulama Sebagai Tempat Pernuraja Balikan Pakarun Itu Nawa Putah Surah Itu Agak Agak Kiro Kiro Begitu Umar Muminin Aisyah Apa Kata Umar Muminin Aisyah Ketika Mendengarkan Nabi Sallallahu Ala Wasallam Wa Annal Nabi Sallallahu 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 Ta'ala Ini Menunjukkan Yang Bertanah Juga Berilmu Apa Yang Membuat Beliau Menjadi Ragib Maksud Itu Semua Maksud Bukan Kebenaran Perkataan Kebenaran Perkataan Beliau Yakini Bagaimana Tidak Nabi Yang Berkata Di hadapan Tetapi Ketika Beliau Membaca Ada Ayat Dalam Al-Insifah Ayat 8 Nah Bagaimana Yang Rasulullah Mempertemukan Antara Ini Dengan Ayat Ini Ada Di Antara Orang Yang Akan Dihisab Yang Dihisab Yang Ringan Saja Terus Bagaimana Akan Dihisab Kalau Dihisab Yang Sudah Diring Kira Kira Seperti Itu Apa Jawabannya Rasulullah Sallallahu Dihisab Dengan Usibah Itu Adalah Walakin Menukisah Tapi Siapa Yang Dipertanyakan Kalau Nukisah Jadi Disitu Bantah Membantah Dihisab Dihisab Dan Begitu Ya Allah Datangkan Saksi Tunjukkan Bukti Semua Dengan Munakasah Seminar Orang S1 S2 S3 Mempertanggungjawabkan Apa yang Ditulisnya Siapa Saya Yang Dimunakasah Siapa Saya Yang Dipertanyakan Diminta Membukti Dan Berbagai Macam Apalagi Terjadi Disitu Jidat Pertikaian Kemudian Didatangkan Bukti Maka Kalau Seperti Itu Proses Yang dilalui Itu Disak Itu Dimaksud Oleh Nabi Dengan Manusim Kalau Ada Yang Sampai Ke Level Itu Nanti Disak Maka Kata Nabi Di Atas Sampai Nah kalau sudah Dimunakashah Kata Nabi Siapa yang dimunakashahkan kisah Tidak sebatas diminta Penakuan saja lagi Tapi kalau hanya minta Bapak melakukan Engkau lebih tahu Ya sudah Kalau sekedar itu Tidak munakashah Nah kalau yang seperti itu Ini ditanya Tidak dipertanyakan Tetapi kalau sudah dipertanyakan Kenapa terjadi disitu Jidak Terjadi disitu Pembantahan Dan berbagai macam Dan disitu didatangkan bukti-bukti Seluruh apa yang menjadi saksi Akan didatangkan Termasuk tempat orang berbuat Tidak ada Juga orang berbuat kebaikan Di mana Ingat ketika kita membaca Ayat ayat al-zal-zalah Surah al-zal-zalah Ada ayat Yawma'idin Yawma'idin Tuhadbithu Akhbara Yawma'idin Tuhadbithu Akhbara Di hari itu Dumi itu Tuhadbis Menceritakan Akhbara Nabi bertanya Tuhadbithu Tuhadbithu Taukah kamu sekalian Apa khabar yang dibawa Bila bumir Ini berjawaban S.A.T. Allah Rasulullah Alhamdulillah 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 Apa kata Nabi S.A.T. Pada hari Kiamat Bumi itu hadis Akan memberitahukan Tuhbir Akan memberitahkan Siapa saja Yang berbuat Kebaikan Dan berbuat Kejahatan Di umum Tapi diman Lumi pernah Mauta orang Mengicur orang Tanah Bumi Tampak Mengicur orang Jangan tetang Jadi saksi Nyodiatik Wambu Nun Nucur Begitu juga Dimana Orangku Berbuat Kebaikan Tempat Dimana Dia Berbuat Kebaikan Kejahatan Saksi Nah Karena itu Kata Nabi Fahab Siu Perbanyak Tampak Di muka Muka Saksi Untuk Keraja Bayi Awak Indah Kerjasaksi Untuk Keraja Nguruh Itu Minta Nabi Kau Lebanyak Tampak Orang Salat Tampak Orang Lakyatin Lima Awak Meringat Dan Fakir Rizki Awak Menyampaikan Mahruf Mencegah Mengungkar Sampai Baca Kur'an Tempat Tempat Dimana Kita Beramal Kita Menjadi Saksi Ada Tempat Minum Tua Tempat Uji Tempat Lampu Lihat Dan itu Udah datang Nah itu Di antara Persaksi Yang akan Berhadapan Dengan Orang Yang Membantau Sampai Akhirnya Kalau Kebaikan Orangku Pernah Berkorban Apa Buktinya Datang Binatang Korban Itu lengkap Dengan Kuruh Lihat Tanduk Kulitnya Bulunya Menjadi Saksi Didatang Jadi Manusia Tidak Bisa Berkira Terakhir Bahkan Yang Menjadi Saksi Segala Kebaikan Dan Keburukan Mereka Diri Mereka Sendiri Bahkan Bersaksi Dulu Kulit Itu Bisa Mula Rasul Tapi Kalau Laitang Sampai Kesitu Maka Itulah Isabai Yasir Selamat Tapi Laitang Sampai Disitu Lagi Mula Kasah Lagi Pertanyakan Dan Terjadi Disitu Jidang Dan Berbagai Macam Insya Allah Memaafkan Tetapi Orang Tersebut Betanai Manusia Siapa Yang Hisap Seperti itu Dengan Dimunakasya Dengan Dipertanyakan Diminta Peruntian Terjadi Tidak Disitu Berbagai Macam Sampai Akhirnya Mereka Tidak Tidak Bisa Lagi Berhujat Maka Azab Menunggu Walaupun Nanti Dia Akan Masuk Juga Dalam Surga Tetapi Azab Menunggu Itulah Perat Nah Ini Adalah Al-Arm Ard Al-Haw Nah Kemudian Bagaimana Cara Kitab Itu Diterima Kita Ambil Dulu Pendapat Orang Mengatakan Yang Diterima Dua Yang Pertama Kitab Al-Ahmad Yang Kedua Suhuf Nah Suhuf Ini Adalah Lembaran Lembaran Yang Telah Diverifikasi Dari Kitab Yang Pertama Karena Di Dalam Hisab Yang Pertama Kitab Yang Pertama Akan Ada Disitu Mempertanyakan Setelah Dibuktikan Semuanya Akan Ada Mahazir Muzur Yang Ditenepankan Dan Disana Allah S.W.T. Akan Memberikan Maaf Siapa Yang Dimaafkan Kecuali Dua Perkara Allah Tidak Melampauinya Dengan Maaf Yang Pertama Adalah Syirik Yang Kedua Adalah Meralih Kezaliman Antara Allah Tendak Dulu S.W.T. 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 Orang Yang Mati Membawa Kesyrikannya Tidak Mendapatkan Ampunan Kecuali Kecuali Orang Yang Sebelum Matinya Sempat Bertawbat Kepan Allah S.W.T. Tapi Kalau Dia Mati Dalam Kedahan Membawa Kesyrikannya Dia Tidak Mendapatkan Ampunan Itu Penagasan Allah S.W.T. Inna Allah La Yagfiru An Yusrat Bihim Wa Yagfiru Maduna Dhalidah Bimay Yashara Ayat Berapa Ayat Ayat 4 8 Dari Surah Nisa Yang Kedua Apa Lagi Kezaliman Antar Hamba Allah Silah Melampu Dia Dengan Maaf Tapi Dia Berhadapkan Antar Hamba Itu Maka Dia Tidak Bagi Allah Dia Mentang Mentang Tidak Kudus Orang Kedemur Dosa Untang Mentang Punya Kewelangan Kampuan Alah Duri Orang Denek Boyang Dengan Alasan Undang Undang Awak Buat Berbagai Macam Kenapa Sini Negeri Ini Sudik Membangun Tempat Harus Menyingkir Dengan Sarawih Kenapa Kenapa Apakah Kita Pergunakan Kecebrasan Kita Untuk Membangun Biarkanlah Orang Sedikit Punya Rasa Kehormatan Kalau Disitu Negari Disitu Nenek Boyang Bahkan Lahaduh Seluruh Negari Negara Nawa Wah Yang Katakan Hidup NKRI Sekarang Ini Buna Ada Apa Sisaran Terlepas Siapa Yang Berikas Sasi Berbagai Macam Selama Itu Membawa Pemeselah Dan Negara Kita Sebenarnya Tapi Jagalah Hak Hidup Orang Kita Tidak Bisa Hanya Berbicara Perkara Materi Lahan Segitu Ganti Seitu Itu Orang Tidak Punya Perasaan Bisa Berkata Bapak Punya Rumah Buru Anda Kediri Tadi Di Bambu Segitu Diganti Dia Pindah Tersebuah Sedih Istana Lancak Ditinggal Rumah Seluruh Orang Mengatakan Ada Orang Yang Terlepas Kita Melatakan Orang Ini Bernostalgia Nasar Alasan Orang Macam Tak Bisa Dibas Berang Bawa Kampung Betul Bapak Itu Banyak Kenangan Ambo Disitu Disitu Ambo Melatih Langgai Ambo Menghampuskan Nafas Orang Hidup Ini Bukan Hidup Material Saja Ada Zikraya Walaupun Kita Melanggap Sebagian Orang Yang Merasa Rasional Mengatakan Why Itu Kan Berfikir Tidak Rasional Hidup Dengan Khayal Mas Tersarah Lama Wako Yang Disuruh Ram Fikir Sama Jawab Sama Banyak Orang Ditawarkan Berkayaan Berlimpah Tapi Dia Tetap Nyaman Dengan Kehidupan Yang Sedar Anak Anak Kali-kali Yang Kusat Kota Tapi Ini Lagi Kampung Yang Rencah Ini Nyaman Situ Kali Pengada Itulah Hidup Dia Saya berharap Orang-orang Yang berkomentar Tentang Berbagai Persoalan Itu Jangan Hanya Satu Sisi Lihat Ini Saya ambil Contoh Saya Raya Di Sop Tempat Disitu Rumah Tidak Ada Lagi Tanah Itu Di Kampung Tapi Merantos Tapi Merantos Dari Daku Dari Jorong Ke Jorong Kurang Jorong Tapi Wilayah Disitu Besar Disitu Rumah Empat Diamnya Dari Bangku Dari Tadi Kemudian Sekitar Itu Keluar Tadi Semuanya Suku Melayu Adik-adik Dan sesukulah Bangku rumah Bapak 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 Detanglah Adik-adik Kampung Adik-adik Sana Ibu Sana Ibu Bukan Sana Ibu Kampung Amat Bapak 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 Nah Jantan Parabu Ikan Tanah Itu Amak Amam Disitu Bum Kosong Tanah Itu Biar Amam Amam Bum Surah Nah Jadikan Surah Nah Orang Berkata Ah Yang bertanya Itu Berbeda Itu Suatu Rasa Disitu Kita Pernah Terlahir Dan Disitu Kita Melihat Nenek Kita Nenek Saya Siti Arab Memang Menghapuskan Nafas Yang Terakhir Saya Bukan Nenek Dari Ibu Dari Nenek Sulit Itu Menghilangkan Jadi Dibau Rasul Sebelum Memicu Jadi Timbangan Kita Itu Tidak Hanya Timbangan Matri Ada Salah Dibanti Sembanyak Itu Anggap Terjenjang Provokator Tidak Tidak Mudah Tidak Biditu Saja Faham Kondisi Itu Dengan Baik Biarkan Orang Punya Kebanggaan Terhadap Dirinya Dengan Masalah Dan Itu Tidak Merusak Kepala Kita Selawih Tapi Masalah Nanda Orang Tujuan Ketujuan Itu Yang Masalah Selawih Manapun Ada Orang Tidak Tidak Apun Nggak Cukup Cerdas Mencari Solusi Itu Di Situ Ada Sekelompok Orang Lala Tiga Sekian Lama Solusinya Tetap Menganu Di Situ Tanpa Mengganggu Proses Yang Lain Daripada Kita Berhadapan Surah Majib Batu Surah Majib Seja 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 Tuh Boleh Pakai Istilah Piting Memiting Nau Alhamdulillah Kalau Sesingkit Singkit Ikut Cara Bawa Pikir Awak Rusak Negan Itu Nanti Mengimbau Saya Tidak Ingin Komentar Lebih Dah Karena Kawan Kawan Di Situ Lebih Tahu Dengan Situ 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 Tapi Bung Mengajak Jangan Sesampi Tuhan Awak Bikir Saya Tidak Kalau Cari Tuk Pokok Itu Habis Kalau Laku Kok Tunggu Dah Belabur Pokoknya Dahlah Pokoknya Dahlah 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 Buh Tentu Abis Awak Tentu Dahlah Dahlah Buh Jadi Jaman Pokoknya 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 Kan kesimpulan dari Nagar itu Pareso itu kan nanti kan ada kesimpulan Dibawa ke Rasul Rasul tak boleh dibawa ke Pareso Itu yang baiknya Dan itu yang seimbang Kalau kerempuan Baik Kita langsung Jadi Ketika Kisah Hanya dalam batasan Ditanya Dan tidak disitu terjadi Mujadalah Maka ringan Tapi kalau terjadi Mujadalah Ada yang memukakan Uzur dan lain-lain Apakah akan dimaafkan oleh Allah Allah subhanahu wa ta'ala Yang punya kewenangan mutlak Atas itu InsyaAllah kalau dia mau Dia Kalau dia mau Dia maafkan Tapi yang jelas Siapa saja yang berbuat Akan menerima Hukuman sesuai Biar Nah Apa amal Yang tidak mungkin Dilampaui oleh Allah Dengan kemaafan Tadi kita datangkan ada dua Satu adalah Syirik Berdazarkan Ayat suratun Desa 48 Terus bagaimana Mempertemukan Dengan Ayat Allah subhanahu wa ta'ala Bahawa Allah Mengampuni jami'an Allah mengampuni Dosa keseluruhannya Dosa keseluruhannya Nala yang Firuturuh Jenih'an Perhatikan Perhatikan dengan Allah Saya kan agak biasa Disuluh pakai apa ya Kembali juga Pernyataan Tampaklah Bapak dan ini Ini perlu juga Sekali Supaya Kalau saya Tunggu Melihat Al-Quran lama Jadi Kalau saya Apakah Suratnya Bisa terlihat Nah Bagaimana Mempertemukan Suratun Nisa Tadi Surat Nisa Ayat berapa Ayat 48 Bagaimana Mempertemukannya Dengan Firman Allah Dalam surat Az-Zuman Ayat 53 Supaya Kita Tunjukkan Masalahnya Dulu Abang Bunyi As-Zuman Qul Ya Ibadiyan Lathina As-rafu Ala Anfusiyu La Taqnatu Min Rahmatillah Inna Allah Yagfir Dhulubah Jami'an Inna Hu Al-Fatul Rahim Katakan Wahai Amba Amba Yang telah Merampai Batas Terhadap Diri Mereka Sendiri Merampai Batas Terhadap Diri Sendiri Berarti Berbuat Dosa Berbuat Maksiat Berbuat Kemaksiatan Itu Orang Itu Mencelakai Dirinya Bukan Para Lain Ada Yang Berkuatannya Tidak Mencelakai Orang Lain Jangan Dianggap Tidak Apa Apa Itu Orang Nak Salat Nak Puasa Orang Lain Tidak Celakai Buatnya Lebih Cepat Dicelekakai Kemaksiatan Itu Menghalimi Diri Sendiri Makanya Apa Kata Allah Kepada Bani Israel Di saat Mereka Menentang Nabi Musa Setelah Mereka Minta Berbagai Macam Kemudian Mereka Kan Jadikan Juga Patung Anak Sapi Jadi Sumpahan Terangih Bani Israel Apa Kata Allah Mereka Tidak Menzalimikan Kata Allah Yang Mereka Menzalimikan Diri Mereka Sini Jadi Orang Yang Berbuat Dosa Kemaksiatan Nurhaka Kepada Allah Mereka Itu Zalim Atas Mereka Isra Terhadap Mereka Sini Dikatakan Oleh Allah Kul Katakanlah Perintahkan Diperintahkan Oleh Allah Nabi Yang Untuk Menatakan Yang Katakan Tidak Pesan Allah Ini Kepada Hamba Ambanya Wahai Hamba Ambaku Yang Telah Melampaui Batas Terhadap Diri Mereka Sendiri Dengan Perbuatan Maksian Jangan Berputus Asa Dari Rahmat Allah Kenapa Sesungguhnya Allah Mengampuni Dosa Seluruhnya Selanjutnya Allah Tidak Mengampuni Perbuatan Yang Persekutukannya Bagaimana Dua ayat Satu Allah Mengatakan Seluruh Pursa Yang Satu Lagi Syirik Tidak Di Amun Itu Di dalam Tajian Perang Ulama Bagaimana Menersaikan Antara Dalit Yang Terjadi Ta'aruk Secara Lahir Bukan Hakikatnya Secara Lahirianya Sebelum Wak Dalami Dan Wak Kadi Banjur Penawanan Yang Tidak Al-Quran Satu Semerian Tidak Melawan Al-Quran Mengkait Antara Ayat Dengan Ayat Yang Lainya Salih Berkesesuaian Tidak Ada Yang Bertikai Ini Tidak Bukan Kur'an Berkesesuaian Tapi Isi Kapal Wawak Kadang Ado Ado Bisa Menyelesaian Pertikai Isi Kepalanya Ado 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 Ayat Ini Tertuju Kepada Apa Kepada Orang Yang Bergelimang Dengan Keserikan Dalam Kehidupan Dunia Diminta Untuk Segera Bertawbat Kepada Allah Jadi Kalau Seseorang Bertawbat Dalam Kehidupan Dunia Ini Apapun Dosanya Dijamin Oleh Allah Bahwa Allah Mengampuni Semua Dosanya Kalau Nggak Diampuni Itu Dosa Dosa Sebagian Para Sahabat Ketika Mereka Masih Dalam Keadaan Jahidiyah Belum Memeluk Islam Ada 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 Minum Kamar Ada Yang Membenamkan Anak Wanita Ada Yang Membuat Patung Dari Kurma Sumpah Bapak Bapak Nek Nampak Lapa Baru Dimakan Terbalik Macam Perani Mereka Itu Syirah Ini Tak Lep Bahkan Sampai Ketika Kukur Ada Yang Mereka Tidak Percaya Dengan Adanya Pencinta Pencinta Kesalahan Kemaksiatan Di Masalah Habis Nanti Itu Kita Memahami Tidak Jadi Kalau Ado Yang Bambut Buat Sinit Ini Tombat Segala Ditinggang 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 Tanggal Sesal Itu Karena Kebodohan Kita Oh Jid Mereka Tersarah Mereka Tersarah Mereka Tersarah Lo pulang Haji Lo Nama Gue Bihana Jadi Tersarah Seperti Sudah Segala Keyakinan Keyakinan Yang Kurafat Yang Paling Kalau Orang Itu Bertau Dalam Kehidupan Dunia Ini Ia Akan Temukan Allah Wafur Wafi Allah Maha Pengampun Maha Yang Tawab Penerima Tawab Seluruh Dosa Di Awas Ini Dapat Suratun Desa Suratun Desa Tertuju Apa Orang Yang Dalam Kehidupannya Berlimah Dengan Kesyirikat Dan Mengerti Ayatnya Dalam Keadaan Musyrik Jadi Yang Tidak Bertobat Sampai Akhir Hayat Orang Yang Seperti Ini Apakah Dosa Siriknya Akan Dilampaui Oleh Allah Dengan Kemaafan Itu Pengampian Ayat Untuk Suratun Desa Jadi Dengan Itu Tidak Bertentangan Untuk Ayat Yang Satu Menyuruh Kita Untuk Bertaubat Sekarang Tinggal Dan Segala Kesyirikan Segala Perbuatan Masyid Apapun Dosa Diampaui Tetapi Kalau Tidak Didengar Seruan Ini Bertahan Juga Dalam Perbuatan Sampai Akhir Ayat Walaupun Ditutup Dengan Kalimat La Ilay Lahu Tapi Bercampur Dengan Kesyirikan Ingat Hadis Itu Bukan Itu Saja Datang Modem Memang Ada Hadis Yang Menatakan Siapa Yang Akhir Kalab Adalah Allah S.W. Tapi Ada Hadis Lain Yang Harus Digabung Semuanya Dalam Memahaminya Ada Kalimat La Yusrik Billahi Syai'ah Jadi La Ilay Allah Yang Diucapkan Di akhir Ayat Itu Harus Murni Bersih Dari Kesyirikan Itu Yang Tak Kalah Jalan Tak Ada Orang Mengecil Lain Allah Tapi Membuat Syirik Contoh Terus Wantar Solat Situ Rajin Tiba Alun Azan Yang Datang Setiap Solat Yang Dibat baru dicincinkan sesuai itulah. Tidak bersesuai. Jadi kalimat Tauhid yang membaca oleh orang di akhir hayat yang akan menyelamatkannya itu adalah kalimat yang bersih dari Asyir. Yang memang hakikatnya terwujud. La ilaha illallah Itu apa maknanya? La ilaha nafyan menafikan seluruh uluhiyah dilekatkan kepada apapun. Kepada makhluk. Tidak ada uluhiyah. Makna uluhiyah itu apa? Yang diakini sebagai pencipta yang memberi pertolongan yang mengatur kehidupan. Dengan alasan-alasan itulah. Makanya zat tersebut berhak untuk dijadikan makhluk. sembah. Kalau tidak aduh itu tidak patut jadikan sembah. kau disembah. Siaw mimuid urang. Nah. Berarti dia makhluk. Aku disembah siapa manusia. Kalau tersesak kemampu kau isi. Kau perang bunuh. Kau berhajat kepada makhluk. Nah yang seperti ini tak bisa jadikan ilah. Karena itu ketika seorang mengatakan la ilaha berarti dia betalkan seluruh dakwaan-dakwaan orang yang menyatakan ini Tuhan ini Tuhan ini Tuhan tidak. Nah setelah dia kosongkan tidak ada Tuhan satu pul yang berhak dilekatkan kepada apapun segeranya isbatkan illallah kecualihan Allah saja yang berhak untuk dijadikan sebagai ilah yang sebaik. Tapi kalau melayakini puluh sepulang bagi resaki kalau nak naksianu ambro nak ikut kalau naksianu nak berbagai macam ini nak karno mampu ikut nah akhirnya yang ditakuti ada selain Allah takut dalam makna imannya yang memberi rezeki menentukan rezeki ada selain Allah kalau begitu walaupun dia mengucapkan la ilaha in Allah la ilaha in Allah itu maknanya cacat dan hakikatnya tidak terwujud siapa yang membuat cacat dia sendiri nah begitu mempertemukan jadi siapa saja yang rancur membuat maksiat selagi masih dalam kehidupan ini selama masih belum yukar rujir la ila tiba di situ oleh taubat diterima apa pun dosa kalau tapi kalau mati dalam keadaan membawa syir berlaku Allah Allah tidak memberikan ampunan dia dipersekutukan dengan maaf nah di dalam isa setelah terjadi isa dipertanyakan Allah subhanahu wa ta'ala bisa memaafkan siapa saja lima insya'ah berahmati dengan rahmatnya dia dia bisa lambaui tapi ada dua perkara yang ingat ingat pertama kezaliman antar sesama karena itu jangan mau menanti kalau salah minta selama tidak rugi dia minta keretohan yang kedua adalah asyik kubindah dua itu akan dipertanggungjawabkan Allah tidak melampaui nah setelah itu baru kemudian ini setelah proses dipertanyakan masing-masing tiap-tiap siapa yang menjalani anda demikian dihadap nah kemudian sebelum sampai kepada timbangan barulah diterima yang dikatakan soh ini pendapat ulama lembar setelah dari kita itu ada yang dihapus oleh Allah karena dengan maaf ada yang ditutupi oleh Allah makanya ada niwayat engkau melakukan ini ya orang tidak tahu aku telah tutupi engkau di dunia tidak akan aku ukapkan engkau tidak akan berskandal dihadapan orang setelah diakhiran atau mengkonyok menutupi orang men setelah musliman setelah setelah yawman qiyamah di situ ditutup oleh Allah orang lain tidak tahu ini yang saya membaca kitab ini tapi kalau baju menutupi menutupi Siapa yang mencari-cari menelusuri aurat Ayat saudaranya Allah akan telusuri aurat Ayatnya pun Siapa yang telah diterusuri aurat Ya Allah Akan dibuat dia berskandar Terbuka ayatnya Hattah bahkan sampai ke tengah rumah tangga Yang kesimpulkan orang banyak Tapi kalau orang menutupi Di dunia ditutupi Dimana tempatnya Allah menutupi Ketika ikhra kita Baca kitab ikhau Nah ketika itu Ada yang terungkap Dan ada yang menutupi Nah dari sekian banyak catatan aman Maka Ada yang nanti Dia akan ditimbang Itulah nanti Sohum Lembaran-lembaran Tetapi ingat Dalam perkara ini Tidak sepakat ulama Dan ditimbang Catatannya Si jilat Atau amalnya Dua pendapat ulama Dalam perkara ini Yang satu Mengatakan Yang ditimbang Amal Bukan catatannya Sebagai ulama Mengatakan catatannya Kalau mau Bapak nafik Mau catatan Mau amal Dan jadi Itu bersangkuit Amal Kalau tidak beraman Kalau tidak ada amal Mau ditimbang amal Mau timbang catatannya Namanya catatan kosong Tidak Intinya adalah Semuanya Yang akan diletakkan Di mizan Nanti kita Mereka berbicara Mizan Akan diletakkan Di mizan Dan ditimbangkan Itu adalah Terkait dengan Amal Semuanya Terkait Terlepas Apakah ditimbang Amal itu Sendiri Langsung Atau ditimbang Itu Sitilan Catatan Catatan Tapi yang jelas Timbangan itu Belkristi Dengan adik Dan tidak Akan diralui Siapapun Saat itu Nah bagaimana Proses Mizan itu Seperti apa Mizan tersebut Timbangan itu Alhamdulillah Tercekupkan Lalu Sampai disini Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum